Kali ini saya ingin menceritakan suatu cerita yang merupakan kisah nyata. Hari Minggu tanggal 15 September 2024, setelah pelayanan khotbah dan ibadah selesai, saya dan istri meluncur ke daerah pelayanan kami di desa terpencil. Mengapa kami harus pergi siang itu? Biasanya pagi sekali kami berangkatnya. Ternyata bapak ini sudah menunggu kami sejak pagi di lingkungan lokasi base camp di perkampungan Bajwi, yaitu rumah serbaguna yang kami akan namakan Sikep. Karena sudah siang dan hampir sore, lalu kami membeli makanan untuk bekal makan siang. Setelah tiba agak sore bertemu beliau, ternyata dari pagi belum makan, jadi agak sedikit lemas. Lalu disiapkan dan dengan lahap beliau memakannya. Sambil rasa bersalah, saya menatap kelahapan makannya. Setelah itu kami berbincang dan memeriksa tensi darah dan memberikan obat yang kami punya untuk sekedar menahan rasa sakit. Setelah ngobrol dan berdoa bersama, beliau mengajak ke saung tinggalnya. Saungnya begitu sederhana, nyaris tak terlihat di antara pepohonan yang menjulang tinggi. Dindingnya terbuat dari kayu-kayu tipis yang hampir lapuk. Atapnya terbuat dari dedaunan yang sudah agak lapuk di terpa angin. Di sekitar saung tinggal, tidak ada tetangga, hanya hutan lebat yang mengelilinginya. Perjalanan menuju ke sana cukup gelap dan jalan rusak sehingga memakan waktu 42 menit walaupun jarak terhitung tidak terlalu jauh dari tempat kami. Ketika saya tiba di sana, suasana begitu sunyi. Namun mereka menyambut kami dengan hangat dan mempersilahkan duduk dan menawarkan kopi. Saya bersyukur melihat keceriaan mereka di tengah kesulitan dan kesederhanaan hidup. Mereka bukan orang malas bekerja. Apapun dikerjakannya, kami berpikir bagaimana kami ingin membantunya sementara terbatas. Namun melihat kehidupan mereka terisolasi seperti itu, saya pun tergerak untuk berbuat sesuatu yang bisa mengangkat kehidupan mereka. Walaupun kami terbatas, kami memberikan ide agar bisa menanam jahe, kencur, dan singkong di tempat kami dan akan memberikan imbalan sewajarnya. Di tengah perbincangan kami, saya menyadari bahwa bantuan yang mereka butuhkan lebih dari sekedar obat-obatan yang kami berikan. Melainkan mereka butuh bantuan, butuh perhatian, butuh dukungan, dan jangkauan bantuan yang lebih besar. Keluarga ini hanyalah satu dari banyak keluarga lainnya yang mungkin mengalami hal yang sama. Terabaikan di sudut-sudut yang jauh dari jangkauan. Saat saya pamit untuk pulang, hati saya penuh dengan tekad baru. Saya tahu bahwa perjalanan saya bukan hanya soal melihat, belajar, atau meneliti. Tetapi menjadi bagian dari langkah kecil untuk membawa perubahan. Saya ingin cerita Bapak ini terdengar oleh lebih banyak orang. Agar bantuan yang mereka butuhkan bisa segera datang. Saya kembali dengan membawa cerita ini. Berharap bisa mengetuk hati banyak orang untuk bersama-sama membantu mereka yang hidupnya terpinggirkan di desa-desa terpencil. Kita mungkin tidak bisa melakukan semuanya. Tetapi kita bisa melakukan sesuatu. Mari bersinergi. Mari kita peduli dan bersama-sama membantu mereka. Sinergi kemanusiaan.